selamat menikmati materi yang akan ibu bahas yaitu perangkat lunak bahasa promograman poin yang akan dibahas yaitu ada tiga yang pertama klasifikasi piranti lunak atau software yang kedua klasifikasi bahasa promograman yang ketiga implementasi piranti lunak promograman ibu akan membahas poin pertama yaitu klasifikasi piranti lunak atau software dibagi menjadi lima yang pertama program paket yang kedua sistem operasi yang ketiga compiler yang keempat program aplikasi dan yang kelima program utility ibu akan membahas poin selanjutnya yaitu klasifikasi bahasa promograman bahasa promograman dibagi menjadi enam yang pertama C++ yang kedua bahasa C yang ketiga java yang keempat HTML atau CSS yang kelima javascript yang keenam PHP itu implementasi piranti lunak promograman membuat aplikasi harus diperhatikan urutan langkah dan strategi mulai melakukan analisis analisis permasalahan merumuskan kebutuhan membuat desain mengimplementasi dengan bahasa promograman dan melakukan tes uji coba terhadap program yang dihasilkan implementasi piranti lunak promograman dibagi menjadi dua yang pertama pengembangan aplikasi dan analisis pemecahan masalah sebelum membuat algoritma atau langkah-langkah penyelesaian masalah maka harus terlebih dahulu diketahui apa permasalahan dan apa saja yang dibutuhkan sebelum mecahkan masalah ibu akan membahas poin selanjutnya yaitu tahapan menyusun sebuah program dibagi menjadi enam yang pertama definisi masalah yang kedua analisis kebutuhan yang ketiga penyusunan algoritma atau tahap desain yang keempat mengkodean atau promograman yang kelima testing atau debugging yang keenam pemeliharaan dan ibu akan membahas poin selanjutnya yaitu analisis dan design algoritma algoritma yang baik bukan hanya benar dalam menentukan solusi tetapi harus efektif dan efisien beberapa teknik pemecahan masalah dalam algoritma dibagi menjadi tiga yang pertama divide and concure dan yang kedua discrease dan concure yang ketiga transform dan concure yang materi pertemuan yang ketiga dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh